Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada semoga kalian semua sehat selalu ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penyetelan karburator sinso disini ada dua setelan ya satu bertuliskan L dan satu H L ini artinya low low adalah bawah jadi ini berfungsi untuk mengatur bahan bakar pada saat langsam atau putaran bawah ya bawah sampai menengah ya sedangkan H ini artinya high tinggi ya jadi ini untuk mengatur debit bahan bakar pada RPM tinggi ya eh ada yang bilang ini setelan angin ini setelan bensin sebenarnya itu salah ya ini sebenarnya semua adalah setelan bensin atau setelan bahan bakar ya ini dan gila pada saat RPM rendah gas mulai ditarik sedikit dan nguk ya bilang nguk berarti bahan bakar atau BBM pada putaran rendahnya kurang ya kalau kurang berarti ini harus diputar ke kiri ya ke kiri berarti berlawanan jarum jam ya sedangkan ini yang high ini bila gas putaran tinggi di gas hampir mentok dia nguk berarti ini kurang membuka ya dari bahan bakar atau BBM nya kurang kurang ya suprainya jadi ini juga diputar ke kiri kalau ini cuman koin throttle ini kalau di karburator sepeda motor ini fungsinya seperti skep ya kalau ada yang bilang setelan angin sepertinya anginnya itu langsung dicampurkan disini ya jadi dua ini semua ada setelan bahan bakar kalau ini cuk ya ini cuk kalau susah dihidupin saat pertama kali ya biasanya dicuk kayak sepeda motor pada umumnya ya itu sama ya kalau ini untuk setelan RPM ya bila ini dibutar ke kanan ini akan koin ini akan semakin membuka ya jadi bisa menambah RPM ya bisa dibilang ini setelan langsamnya bisa dibilang setelan langsamnya ini bila diputar ke kiri koin ini akan semakin menutup ya ini cara kerjanya seperti itu jadi ini istilahnya untuk setelan langsamnya ya kalau ada yang bilang setelan angin itu sebenarnya setelan angin itu enggak ada ya disini ya jadi cuman dua-duanya ini setelan bahan bakar ya dua-duanya ini jadi angin itu tercampur otomatis di ruang ini ya demikian mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya sehingga dapat menyetel karbu dengan benar ya semoga bermanfaat sedikit penjelasan dari saya bantu channel ini terus berkembang ya dengan cara subscribe like komen and share sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.